Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini Saya sedikit berbicara ya Terkait Kasus yang menimpa Salah orang senior Yang saya anggap Sangat berprestasi Di bidangnya Yaitu Irjem Polisi Perdisambo Ini saya bacakan dulu Kemudian saya berikan Sedikit statement kawannya Dari Tempo ya Ini dari tempo.co Bahwa Irjem Perdisambo Terancam hukuman mati Disini Pak Kapolri Generalist Tio Sigit Prabowo Sudah mengumumkan ya Bahwa Inspektur General Polisi Perdisambo Sebagai tersangka Ya Dimana Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan tersebut Diduga Membunuh ajudannya Yaitu Brigadir J Atau Dino Friansa Josua Ruta Barat Ya Perdi pun Terancam hukuman mati Dalam hal ini Sudah disampaikan bahwa Irjem Polisi Perdisambo Menyuruh Melakukan dan Mengeskenario Seolah terjadi tembak-menembak Di kediaman Perdisambo Didurun 3 Ini kata Kabar Skring Komjen Agus Andrianto Dalam konferensi pers Dimabis Polri Kemarinnya Selasa 9 Agustus 2022 Nah Atas perannya tersebut Irjem Polisi Perdisambo Diancan dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Dan 56 KUHP Dengan hukuman pidana Maksimal Hukuman mati Atau Penjara Semur hidup Atau Selama-lamanya 20 tahun penjara Sebelumnya Bapak Kapolri Yaitu General Polri Listio Sigit Mengumumkan Status Irjem Polisi Perdisambo Sebagai Tersangka Pak Kapolri Katakan Bahwa Tadi pagi Dilaksanakan Gelar Perkara Dan Tim Sus Telah memutuskan Untuk Menetapkan Sadara FS Sebagai Tersangka Terkait Pasal apa Yang disangkakan Itu sudah Dijelaskan oleh Pak Kabar King Yang disuguhkan Tadi Ya Para General Yang mendampingi Komprinsi Pers Pada malam Itu Antara lain Ada Bapak Wak Kapolri Yaitu Komisaris General Gatot Edi Pramono Ada Pak Irwasum Yaitu Pak Agung Budi Mariyato Ada Kabar Rizkrim Komjen Agus Andrianto Ada Kabar Intel Kam Yaitu Komjen Ahmad Doviri Ada Kor Kor Komjen Komjen Anan Revandoko Dan Ada Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Yaitu Irjen Deddy Prasityo Nah Sebelumnya Kasus ini Mencuat Ketika Terjadi Diduga Karena Baku Timbak Antara Brigadir J Dengan Barada E Pada Tanggal 8 Juli 2022 Lalu Ini Menurut Versi Awal Polisi Yaitu Brigadir J Diduga Melecehkan Putri Canrawati Istri Irjen Perdisambo Yang berada Di kamar Rumah Singgahnya Di Komplek Polri Durantiga Jakarta Disini Istri VS Berteriak Dari dalam Kamar Saat itu Lalu Barada E Mendatangi Sumber Suara Brigadir J Diduga Menembak Lebih Dulu Kemudian Dibalas Oleh Barada E Hingga Akhirnya Dewas Di Sejumlah Luka Tembak Nah Jenazah Brigadir J Kemudian Dibawa Dan Dilakukan Autopsi Di Rumah Sakit Polri Keramat Jati Setelah Itu Jenazah Dikirimkan Ke Jambi Dimana Kampung Halaman Dan Kediaman Orang Tuanya Tinggal Namun Pihak Keluarga Saat Itu Diminta Untuk Tidak Membuka Peti Mati Walaupun Akhirnya Petugas Kepolisian Nah Pihak Keluarga Brigadir J Merasa Curiga Atas Kematian Brigadir Joshua Ini Lantaran Ada Sejumlah Luka Janggal Kosa Hukum Keluarga Melaporkan Masalah Ini Dengan Bukti Foto Luka Luka Pada Jenazah Dan Bukti Digital Yang Ditunjukkan Ke Baris Krim Nah Setelah Itu Kapol Membentuk Tim Khusus Internal Dan Tetap Menggandeng Pihak Eksternal Yaitu Komponas Dan Kondasham Nah Dua Lembaga Itu Saat Ini Sedang Mengusuk Kasus Itu Nah Belakangan Ini Ternyata Barada E Merubah Keterangannya Mengenai Keterlibatannya Dalam Kasus Tersebut Melalui Pihak Pengacaranya Barada E Mengajukan Diri Sebagai Justice Kolaborator Nah Ya Sebagai Justice Kolaborator Nah Baiklah Saudaku Ya Sekitar Saya angkat Sendiri sedikit Karena banyak Yang bertanya Bagaimana Pendapat Saya Terkait Permasalahan Ini Yang Pertama Saya Katakan Kepada Saudaku Ya Pertama Pertama Kita Doakan Semoga Almarhum Brigade Joshua Diterima Segala Amal Kebaikannya Dan Diampuni Segala Dosa-dosanya Kemudian Keluarga Yang Ditinggal Tetap Kuat Sabar Dalam Menghadapi Musibah Ini Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Juga Saya Mengajak Saudaku Tetap Mendoakan Kepada Siapapun Yang Terlibat Dalam Peristiwa Ini Agar Mereka Semua Diberikan Kesihatan Kesabaran Dan Keselamatan Terkait Urgem Polisi Pirda Sambu Yang Sekarang Sudah Jadi Tersangka Banyak Bertanya Kepada Saya Apa Pendapatnya Saya Katakan Bahwa Sinur Saya Ini Abang Saya Ini Salah Seorang General Termuda Di Polri Lulusan Akabri Akpol 1994 Yang Saya Tahu Riwayat Hidupnya Dalam Bertugas Ya Sangat Berjasa Banyak Sekali Ya Misi-misi Kemanusiaan Banyak Sekali Tugas-tugasnya Yang Berhasil Ya Akhirnya Berprestasi Baik Termasuk Penangkapan Narkoba Termasuk Ada Apa Recana Bom Itu Dan Sebagainya Banyak Yang Tentunya Dalam Tugas Itu Juga Bisa Menghilangkan Nyawa Dirinya Karena Tugas Ini Prestasinya Yang Begitu Gemilang Maka Jabatannya Juga Bagus Dan Pangkaknya Juga Semakin Mantap Itu Itu Adalah Yang Saya Tahu Begitu Yang Ada Di Berita Berita Yang Kalau Saya Lihat Sangat Berprestasi Namun Disini Saya Sangat Menyayangkan Sebagai Rakyat Indonesia Bahkan Sebagai Adik Sebagai Junior Ya Lebih Umum Sebagai Rakyat Indonesia Sangat Menyayangkan Jika Senior Saya Ini Abang Saya Ini Tiga Moskiner Riaukan Terlibat Di dalam Terbunuhnya Anggotanya Ini Yang Saya Sangat Sayangkan Ini Sangat Miris Yang Namanya Anggota Itu Perintah Atasan Pasti Dilaksanakan Terkadang Walaupun Mungkin Itu Perintah Salah Tetap Dilaksanakan Padahal Sebenarnya Intinya Seorang Bawahan Tidak Wajib Melaksanakan Perintah Yang Salah Itu Tidak Wajib Ada Perintah Yang Salah Sehingga Jika Ditemukan Ada Seseorang Anggota Melaksanakan Perintah Yang Salah Kemudian Dia Terkena Kasus Maka Dia Pasti Harus Kena Juga Karena Itu Adalah Turan Yang Berlaku Di Polri Apalagi Di TNI Saya Ini Pernah Hidup Di Militer Saya Pernah Menjadi Bawahan Saya Pernah Menjadi Atasan Sekiranya Ada Perintah Atasan Saya Sekiranya Melenceng Melanggar Saya Tidak Sungkan Sungkan Langsung Menyampaikan Pendapat Tapi Kalau Itu Perintah Sesuai Dengan Aturan Perintah Itu Apalagi Atas Nama Negara Oh Kusiapkan Selembar Nyawa Ini Untuk Membelah Perintah Itu Kalau Itu Untuk Kepentingan Negara Dan Itu Untuk Sesuai Aturan Tapi Kalau Sudah Di Luar Aturan Terkadang Saya Sampaikan Pendapat Dan Saya Ingatkan Sebagai Bawahan Bukan Berarti Bawahan Tidak Mau Melawan Perintah Atasan Tidak Seorang Bawahan Bo Boleh Tidak Melaksanakan Perintah Atasan Jika Perintah Itu Sekiranya Dapat Merugikan Atau Tidak Sesuai Aturan Yang Ada Karena Ada yang Bilang Yang Bertanggung Jawab Adalah Yang Memberikan Perintah Ya Yang Bertanggung Jawab Wajib Ya Yang Bertanggung Jawab Wajib Yang Memberikan Pemerintah Tapi Yang Melaksanakan Perintah Yang Salah Juga Pasti Kena Hukuman Walaupun Hukumannya Berbeda Sekali Lagi Ya Sangat Disayangkan Sinur Saya Abang Saya Ini Ya Tersandung Masalah Walaupun Bisa Jadi Banyak Yang Senang Dengan Peristiwa Yang Menimpa Ini Saya Katakan Sebagai Manusia Biasa Kita Bukanlah Makhluk Yang Sempurna Kita Manusia Yang Selalu Berada Di Tempat Hilaf Maka Itu Tiras Saya Senantiasa Mengajak Kepada Diri Saya Dan Saudara-saudaraku Untuk Senantiasa Saling Mengingatkan Berlomba-lomba Saling Mengingatkan Untuk Kebaikan Itu Perlengkir Saya Kawan Kita Doakan Semuanya Agar Permasalahan Ini Bisa Segera Tuntas Dan Hukum Keadilan Ditegakkan Seadil-adilnya Kepada Siapapun Di Negeri Ini Mampu Memandang Bulu Siapapun Mereka Karena Dengan Penegakan Hukum Dan Keadilan Maka Saya Punya Keyakinan Semua Akan Berjalan Sese Harapan Demikian Kawan Merdeka NKRI Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.